Sampai jumpa lagi di wisata kuliner dan tentu tau kan siapa ini adalah chef Juna Rorim Pandey. Kita sedang berada di Ambon Manise dan karena itu kita harus cobain yang namanya Bagea dan Sagu ya. Sagu Lempeng. Sagu Lempeng. Oke, kita mampir sini. Ibu, apa kabar Ibu? Mana yang namanya Sagu Lempeng Bu? Sagu Lempeng. Oh ini dia. Ini Sagu Lempeng. Sagu Lempeng ini. Oh keras banget. Jadi celupnya dulu di kopi. Oh di celup dalam kopi dulu. Begini, celupin gitu aja? Iya Pak. Saya mau tanya. Wah tung, kalau yang putih ini apa? Kalau yang putihnya singkong Pak. Oh singkong, yang Sagu yang itu ya? Iya, pohon Sagu yang ini Pak. Kalau Bagea yang mana Bu? Bagea yang mana? Oh ini dia, Bagea. Ini namanya Bagea Kenari Pak. Bagea Kenari, oke. Bagea Kelapa ini. Oh yang bulat ini Bagea Kelapa. Oke. Berarti? Bagea Kelapa ini punya sikit negras, kalau Kenari yang harus sikit lombok. Lebih lombok. Kenari lebih lembek ini? Iya. Ini belum. Hmm. Jadi kita punya bagian banget. Ini dia. Gak apa juga. Ini yang halua Kenari katanya lebih empuk. Jadi pecah di dalam mulut tuh. Jadi ini lembek ya? Iya Pak. Lombok. Gak juga lah, renyat. Kalau ininya keras, kalau ini kelapa. Gimana? Enak, gak rasa Kenarinya ya? Nabi gitu. Gak lembek juga Bu, keras juga ya? Keras, ya betul. Keras, tapi mungkin dibanding sama yang kelapa, kelapa lebih susah digigit ya? Hmm. Tapi ini sama, kena kopi langsung lembek. Oke, saya tuh pengen cobain makanan-makanan Ambon asli. Katanya dekat sini ada betarumah. Bagus gak itu? Bagus ya? Oke. Kita pilih betarumah ya, kita coba ya. Putri masih banyak ya. Sangke banyak. Sangke banyak, Mama. Mari Bu. Terima kasih. Betarumah, terkenal dengan menu-menu rumahan khas Ambon. Saya dan Chef Juna berkesempatan melihat salah satu proses pembuatan menu tersebut. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Allah. Ini Nona Dea Matita Putih. Oke, saya boleh berdiri di sini. Iya, Mari. Masak apa ini, Nona Dea? Hari ini ada ikan kedondong. Kita mau bikin. Ikan kedondong. Ikan kedondong. Sama bunga papaya. Tapi bedanya kita masak pakai kenari. Oh, betul. Iya. Kenarinya udah di... Kenarinya kita blender. Oh, udah di blender. Iya. Silahkan, silahkan. Kita mau menonton. Oke. Oke, rempah-rempahnya tuh ini banyak ya. Bagus juga. Ini ada daun lemon. Terakhir, nintang ketumbar juga terakhir. Nona Dea, kenapa namanya Betarumah, bukan Rumah Betarumah? Kalau Betarumah sendiri, asalnya dari bahasa Ambon. Jadi artinya, rumah saya. Rumah saya. Jadi pas orang-orang mau makan, ayo, Pak Tuan makan di Betarumah. Besarnya, ayo, rumah tadi rumah saya, yuk. Ini Jinten sama ketumbarannya bareng mau bisa ya? Bisa. Buah. Sekarang masuk daun kedondong. Kemudian mau bisa. Oke. Oke, mari terakhir. Ini yang bikin enak. Kalau sudah begini, berarti api bisa dimatikan ya? Iya. Kalau Betar kecilik, Betar coba-coba dulu, Satu. Betar coba ya? Eh, sorry ya, nyolong duluan. Curang dia curi, start. Panas. Gak mau kasih tau. Kirain panas. Ini pas sekali. Rumpah-rempahnya terasa sekali, Pak. Terus asamnya itu dari, apa? Daun kedondong ya? Daun kedondongnya itu pas benar. Semua terasa sekali, zinyetannya, ketumbarnya. Oke, berarti sudah ini kita siap makan nih, Jona. Daging tunanya juga terlihat ini tidak hancur, Pak. Iya, betul. Bagus sekali. Oke, kita makan ya. Bagus. Bagus. Ini ada keladi, keladi rebus. Kita rebus, pakai garam doang. Oke. Kemudian ada pisang rebus. Ada kasbi rebus. Singkong. Kemudian ini peta tas beras. Dan ini sagu. Ah, ini sagu lemping seperti yang tadi kita makan ya. Iya, yang tadi itu, Pak. Berarti ini kita masukkan di sini juga ya. Saya mau kasbi. Kasbi, kasbi. Kasbi. Singkong. Wah, ininya, singkongnya ampuk banget nih. Ini jadi keladi direbus dengan sedikit garam. Garam, iya. Kalau makan ini kan. Pakai tangan aja kan ya, nggak usah pakai sendok ya. Nggak enak kalau pakai sendok. Saya takut kuahnya soal banyak tangan. Enak banget. Ini boleh ya langsung ya. Magus. Gimana, Pak? Silahkan, enak banget. Enak. Nanti saya cobain duluan ya. Ini, Pak. Manius. Banyak ya. Jadi, ada pahit-pahitnya itu masih terasa. Anehnya orang Ambon suka yang pahit, Pak. Kenapa? Kare suka. Good. Ini bunga kepaya juga suka. Hilang kata-katanya. Serasa makan di bedah rumah ya. Memang bedah dulu. Itu betul. Habis ini kita pergi ke Ratu Guri. Kita ke Ratu Guri. Kita mencoba. Ya, kita disitu ada Chinese food. Tapi seafood. Dan disitu katanya ada itu yang sausnya dari kenari. Oh, oke. Disini kenarinya dipakai masa gini. Masa. Oke. Dan kebanyak, nona dea. Kita langsung ke 3D ya. Makanannya enak banget. Jadi, ada pahit-pahitnya pare. Tapi ada gurihnya dari ikan cakalang. Jalan-jalan. Endang banget. E Jalan-jalan. Ajah.